Halo guys, welcome to Ciwangmau channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi video kali ini adalah request yang paling banyak dari kalian yaitu Bagaimana bang kalau dibattlin antara MS Glowman dan juga PS Glowman? Kira-kira kedua produk ini mana sih yang lebih worth it untuk kita gunakan? Bahkan untuk kita yang baru mulai menggunakan produk skincare. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait kedua produk ini, Jangan lupa seperti biasa guys, dukung terus di hari ini dengan cara subscribe, Like video ini jika kalian suka, dan jangan sungkan komen di kolom komentar. Jika kalian punya pertanyaan terkait kedua produk ini atau pertanyaan lainnya, Boleh juga DM gue ya di Instagram at Ciwangmau. Jangan lupa sekalian di follow. Kalau sudah, let's go! Oke guys, jadi sebenarnya gini, karena belakangan muncul ya setelah MS Glowman ya lumayan viral, Lumayan banyak yang mulai menggunakan produknya, Tiba-tiba nih keluar produk dari PS Glowman yang katanya, katanya sih ya, Sempat rame karena owner dari MS Glowman ngerasa produknya itu ditiru gitu ya kan. Kalau ngeliatin dari logonya sih, menurut gue nggak mirip sih ya. Dan mereka katanya niru logonya gitu ya. Tapi, ya salah itu adalah persaingan bisnis. Ketika ada orang lain yang memulai memproduksi produk yang mirip-mirip, Ya mungkin pihak lain yang lebih duluan akan merasa tersaingi. Tapi, itu bukan urusan kita yang mana kira-kira kedua produk ini lebih worth it. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama yang akan gue bahas adalah dari facial wash-nya dulu. Kalau dari facial wash-nya ya, secara kandungan kedua produk ini sebenarnya silahkan aja kalau kalian mau gunakan. Karena, kalau kalian ingin ngikutin video gue bahwa kalau menggunakan facial wash itu bebas, Silahkan produk apapun boleh banget kita gunakan sehari-hari ya untuk membersihkan. Karena, sejatinya facial wash itu sama aja dengan sabun-sabun lainnya. Hanya membantu untuk membersihkan. Nggak lebih, nggak bisa ngobatin jerawat hanya dengan facial wash. Nggak ada yang seperti itu. Jadi, kalau kalian mau menggunakan kedua produk ini, silahkan aja. Boleh PS Glowman, boleh dari MS Glowman. Nah, kalau disuluh pilih yang lebih worth it. Yang mana yang jelas? Kalau andai saja ya, PS Glowman ini bisa beli satuan. Karena, gue belum nemu nih yang bisa beli satuan. Yang adanya kita beli sepaket ya, Rp149.000 sepaket. Jadi, sayang banget kalau butuhnya hanya facial wash, tapi harus ngeluarin Rp149.000. Dan, dari MS Glowman ini, energi facial wash-nya hanya Rp60.000. Jadi, menurut gue kalau dari segi harga, andai kata bisa dijual satuan, gue pasti milih yang termurah. Tapi, kalau dari segi keseharian ya, kalian bisa aja menggunakan salah satunya bebas. Tidak ada masalah, guys. Karena kalau kandungannya di sini ya. Kalau dari MS Glowman sendiri, kandungannya udah sering banget gue bahas. Karena videonya udah beberapa banyak ya. Gue bahas sekait facial wash-nya MS Glowman. Seperti biasa, dia pakai AHA dan niacinamide ya. Ada miristik asid, ada stearic asid. Kemudian, kalau surfaktannya di sini menurut gue, dia aman. Karena, termasuk bukan yang SLS ya. Karena menggunakan potasium kekoil glisinate. Kemudian, ada loric asid. Kemudian, ada oatmeal. Kaolin, niacinamide. Itu bagus banget sebenarnya. Hanya saja karena ini facial wash. Dan, setelah kita gunakan, pastinya dibilas. Jadi, nggak ada kandungan yang bisa nempel di kulit kita. Intinya di situ. Facial wash apapun itu sebagus apapun itu kandungannya. Ketika kita bilas, nggak ada yang nempel. Karena, misalnya, AHA, dia larut di air. Niacinamide, dia larut di air. Yang mungkin nggak larut di air itu paling minyak ya. Jadi, misalnya bahan-bahan yang mengandung kastor oil itu bagus. Karena membersihkan wajah kita, tapi nggak membuat wajah kita kering. Kemudian, kalau dari PS Glowman, dia juga surfaktannya aman. Karena menggunakan sodium cocoil glisinate. Jadi, sama nih surfaktannya. Hanya saja surfaktannya di facial wash-nya PS Glowman ini berada di urutan kedua. Berbeda dari MS Glowman. Dia masih pakai AHA dulu gitu ya kan. Ada di urutan keempat nih si surfaktannya. Namun, itu tadi secara kandungan keduanya sebenarnya. Nggak jauh berbeda. Sama-sama ada niacinamide-nya. Dan, kalau kalian pengen menggunakan, silahkan pilih aja. Jadi, kalau ditanya yang mana lebih worth it. Carilah yang harganya lebih murah untuk facial wash. Mungkin itu yang bisa gue bahas dari facial wash MS Glowman dan PS Glowman. Mungkin kita lanjut yang kedua ya. Dan sekarang kita lanjut ngebahas dari moisturizer-nya. Ini dia guys, moisturizer-nya. Secara ukuran kedua produk ini kurang lebih sama. Satu menggunakan mililiter dan satu menggunakan gram. Tapi sama-sama 30 ya gitu. Kemudian, dari kandungan. Dari kandungan mungkin ya. Kedua produk ini sama-sama mengandung SPF. Atau komponen sun protection factor. Yaitu komponen yang ada di skincare yang berfungsi atau bekerja untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Sinar matahari ya guys. Nah, kandungan lainnya adalah mungkin dari MS Glowman dulu ya guys. Kalau dari MS Glowman ini. Dia ada niacinamide-nya. Ada aloe vera-nya. Kemudian, ada titanium dioxide-nya sebagai SPF gitu ya kan. Jadi, ini bagus banget digunakan sebagai krim pagi sebenarnya. Kalau di produk-produk cewek itu kan ada krim malam, ada krim pagi. Nah, kalau yang mengandung SPF itu adalah krim pagi. Jadi, banyak banget yang nanya bang. Kan ada tulisannya bang, day and night. Kenapa hanya disarankan dipakai pagi? Karena ada kandungan SPF-nya. Sehingga gue disarankan hanya pagi, siang, sore, malam. Jangan dipakai lagi. Kemudian, kalau dari PS Glowman. Dia juga ada niacinamide-nya. Ada alfa-arbutin-nya. Ada aloe vera-nya juga gitu ya. Dan ada pulper rice-nya. Jadi, secara kandungan keduanya juga sama-sama mengandung SPF. Hanya saja ya. Kalau dari teksturnya. Dan mengaplikasikannya di kulit. Gue lebih condong menggunakan PS Glowman. Kenapa? Kalau si energy bright cream-nya MS Glowman ini kita gunakan ya. Dan di ruangan ber-AC. Belum selesai kita aplikasikan. Semua itu udah kering di wajah. Sedangkan dari kalau PS Glow ini. Dia lebih aman ya gitu. Teksturnya lebih lembut. Dan nggak gampang mengering di kulit. Dan memberikan hasil yang membuat kulit kita itu berasa lebih lembab. Itu sih yang lebih-lebih yang gue tangkep dari produk moisturizer-nya PS Glowman. Jadi, kalau mau digunakan sehari-hari gue lebih prefer. Dan tentu saja balik lagi. Yang mana yang lebih worth it. Dari kedua produk ini gue cenderung lebih worth it. Menggunakan komplit krimnya. Hanya saja kan nggak bisa dibeli satuan nih. Nah, komplit krimnya kalau kalian pengen beli tetap harus beli satu paket. Rp149.000. Sedangkan dari energi berai krimnya MS Glowman ini. Kalian bisa beli di harga Rp90.000. Nah, banyak banget juga yang nanya sih sebenarnya. Kalau produknya MS Glowman itu. Kalau yang jualnya di bawah harga normal itu. Apakah asli atau ori atau kawe apa gimana ya gitu. Nah, sejauh yang gue tangkep ya. Kita agak sulit memang ngebedain ya. Karena produknya saking banyak penggemarnya. Saking banyak yang beli. Akhirnya ada pihak-pihak tertentu mungkin yang tertarik. Untuk membuat produk kawe-nya. Produk palsunya gitu ya kan. Dan dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, saran gue kalau mau beli. Linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi ya. Jadi, itu adalah toko yang menurut gue terpercaya. Kalian nggak bakal nemuin produk yang kawe gitu ya. Jadi, kalau mau beli. Saran gue gunakan PS Glowman aja sih gitu ya. Kalau dari segi kandungan. Ya, dia lebih baik dalam hal pengaplikasian di wajah aja sih. Kalau dari kandungan kurang lebih aja. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga nih. Paling menarik menurut gue adalah serumnya. Ini dia serumnya guys. Kalau dari MS Glowman. Seperti biasa namanya Energi Serum. Sempat dulu gue ngebahas waktu setahunan yang lalu ya. Namanya masih Power Serum. Terus ada yang nanya apakah perbedaan antara Power Serum dan Energi Serum. Sebenarnya nggak ada perbedaan di kandungan, di kemasan. Hanya saja berbeda dari nama gitu. Mereka menyesuaikan semua. Karena ada Energi Geyser Facial Wash. Energi Geyser Moisturizer. Kemudian Energi Serum. Jadi, semuanya menggunakan kata energi gitu aja. Jadi, perubahannya gitu ya. Nah, kemudian kalau dari PS Glowman. Dia menggunakan nama Whitening Serum. Sebenarnya ini namanya cukup penggoda ya. Mungkin buat kalian yang baru mau nyobain skincare tertarik. Karena ngeliatin namanya Whitening Serum. Berarti bisa memutihkan. Dan konsepnya nggak seperti itu sebenarnya. Karena kandungan apapun, sebagus apapun kandungannya. Kalau kulit kalian itu basicnya putih. Bakal kembali ke kulit basic kalian yang putih. Tapi kalau misalnya seperti gue nih gitu ya. Kulitnya nggak putih. Hanya nggak juga hitam banget. Jadi, maksimal cerahnya ya itu bisa gue nemu ya. Seperti ini ya guys. Kulit tercerah di badan kita itu biasanya di area lengan sebelah sini ya. Lengan dalam gitu ya kan. Itu bisa kelihatan seperti itu warnanya. Atau bagian dalam badan kalian yang sering tertutupi. Itu adalah warna paling cerah di tubuh kalian. Jadi, kalau menggunakan produk skincare. Paling nggak kita bisa ngeratain dari muka sama dengan badan gitu ya. Lehernya nggak belenang. Intinya seperti itu. Nah, mari kita bahas. Kalau dari kandungan kedua produk ini sebenarnya sangat jauh berbeda. Jadi, nggak bisa dibilang meniru ya. Karena sangat jauh berbeda ya. Karena dari energi serum ini basicnya dia AH dan BHA. Kalau dari PS Glowman itu dia menggunakan. Ini menggunakan niacinamide, aloe vera extract, bleak orchid, dan pulper rice extract. Jadi, agak berbeda. Meskipun sebenarnya di energi serumnya si MS Glowman ini juga menggunakan niacinamide. Jadi, kira-kira yang lebih worth it yang mana? Nah, pertanyaannya adalah kalau energi serumnya MS Glowman ini karena basic kandungannya adalah AH dan BHA. Gue lebih sarankan hanya digunakan di malam hari. Kenapa guys? Karena AH BHA ini membuat kulit kita itu lebih cenderung sensitif terhadap sinar UV. Jadinya kalau kalian gunakan di pagi hari dan nggak menggunakan sunscreen. Efeknya adalah kulit kalian bakalan gosong. Nah, kalau dari whitening serumnya si PS Glowman ini karena basic kandungannya niacinamide dan aloe vera extract. Ini bisa digunakan baik pagi, siang, sore, maupun malam. Bebas. Ini bisa digunakan kapan aja gitu ya kan. Dan kalau dari komposisi dia ternyata lebih aman. Lebih aman dari kulit sensitif. Kemudian untuk pemula sekalipun ini aman. Hanya saja ya. Hanya saja. Karena gue nemunya lebih encer. Jadi gue bisa nangkep kayaknya airnya terlalu banyak gitu ya. Komponen komposisi airnya lebih banyak di PS Glowman ini. Jadi ketika gue gunakan terus terang. Ada yang nanyain bang. Ngasih lihat dong gimana respon ketika digunakan sebulan. Gue hanya gunakan 2 minggu guys. Ini masih ada sedikit sih. Gue gunakan 2 minggu. Gue nggak lanjutin lagi. Karena memang setelah pas 2 minggu gue selama 2 minggu itu gue pakai. Nggak ada efek atau signifikan atau perubahan kecil apapun itu nggak ada gitu ya. Nggak juga mengebuat kulit gue rusak. Nggak juga memberikan hasil yang bagus gitu ya. Jadi gue bisa bilang kalau dari serumnya ini mungkin kenapa dia murah? Karena pelarut alias airnya di sini komposisinya terlalu gede. Alhasil misalnya niacinamide, alo vera, dan lain-lain ini itu kecil. Jadinya wajar kalau dia murah. Dan bisa dibilang ini nggak worth it lah untuk kita gunain sehari-hari. Ternyata gitu ya setelah gue review selama 2 mingguan. Dan gue ngeliatin. Tapi kalau dari MS Glowman ini dia lebih kental. Kandungannya gue ngerasa bahwa secara kandungan dia lebih bagus. Hanya saja kandungannya ini kurang cocok untuk kalian yang pemula. Yang belum tahu jenis kulitnya. Karena kalau kulit kalian kering, ini nggak cocok. Kulit kalian sensitif, ini juga nggak cocok. Jadi cocoknya hanya di kulit normal, kulit berminyak, kira-kira seperti itu. So, mana yang lebih worth it menurut gue? Kalau kalian pemula boleh. Silahkan PS Glowman. Tapi kalau misalnya kalian yang sehari-hari nggak beraktifitas di luar ruangan. Kalian boleh aja sih ke serumnya MS Glowman. Nah mungkin seperti itu ya guys dari kedua produk ini yang bisa gue bahas. Balik lagi ke kalian. Kira-kira kalian udah nyobain yang mana nih? Gitu ya kan. Komen di kolom komentar. Ataupun ada pertanyaan lainnya silahkan juga di kolom komentar ya. Nah satu pesan gue disini. Ketika kalian baru mulai menggunakan produk skincare yang wajib kalian penuhi ada tiga. Yang pertama adalah facial wash. Yang kedua adalah moisturizer. Dan terakhir kalian wajib punya yang namanya sunscreen. Ini hanya digunakan pagi, siang, atau sore hari ya. Untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar UV. Tapi sehari-harinya yang kalian gunakan kalau di rumah aja gunakan facial wash. Gunakan pelembab. Karena pelembab ini penting banget guys. Penting. Percuma kalian menggunakan skincare kalau kalian nggak pakai pelembab. Percuma pakai facial wash semahal apapun kalau nggak pakai pelembab. Yang ada nanti skin barrier kalian rusak karena kering. Gitu ya kan. Atau produksi minyak kalian semakin banyak karena kulit kalian kering. Dan kalau buntu jadinya adalah jerawat. Jadi jangan kaget. Gue udah pakai facial wash-nya. Ini katanya bagus. Tapi kenapa bang muncul jerawat seperti itu kira-kira. So, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.